Pemirsa pelaksanaan program TNI Manugal membangun desa atau TMM di reguler ke 111 Kodim 1207 PS tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan dilakukan dan salah satunya untuk melakukan koordinasi lintas lembaga dan digunakan untuk memaksimalkan dukungan pelaksanaan program TMM di 111. Pasiter Kodim 1207 PS Kapten Infantri Gio berkunjung ke Pususmas Kuala Mandorbi untuk mempersiapkan kegiatan non-fisik yang nantinya akan dilaksanakan di Kuala Mandorbi dalam rangka kegiatan TMM di reguler ke 111 Kodim 1207. Dalam koordinasi ini, Kapten Infantri Gio memaparkan sejumlah rencana dan program yang nantinya akan digulirkan dalam pelaksanaan TMM di 111. Tidak hanya fisik namun program non-fisik juga akan dijalankan. Program fisik sendiri lebih menyentuh pada infrastruktur prioritas yang berada di lokasi TMM di 111. Salah satunya adalah akses jalan yang langsung memanfaatkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara untuk program fisik lebih banyak menyasar pada penyuluhan, edukasi, dan pembinaan kepada tema yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan koordinasi yang dilakukan Pasiter Kodim 1207 PS Kapten Infantri Gio tentu lebih fokus kepada persoalan kesehatan khususnya di masa pandemi seperti ini. Diharapkan dengan koordinasi yang terus dilakukan akan benar-benar menyamakan visi dalam realisasi program TMM di 111 di lapangan sehingga hasilnya dapat optimal. Selamat siang ini kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan DP3KB Kabupaten Kupur Raya dan Bus Kesmas Kuala Mandur B. Serta pejabat musibika Kecamatan Kuala Mandur B. Dalam rangka penyiapan kegiatan sasaran non-fisik dalam hal ini yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan bidang KB. Rekan-rekan di lapangan begitu antusias. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terrealisasi dengan baik dengan target sasaran bisa tercapai sesuai dengan yang kita rencanakan. Demikian, terima kasih.